Kali ini kami memiliki video random yang sangat menarik tentunya dan kami serahkan kepada kalian ya sahabat ofisial video mana yang paling menggelitik dan ingin kalian komentari Assalamualaikum Wr Wb Di mana pun berada semoga kalian selalu sehat semangat dan serta tidak henti-hentinya tidak bosan-bosannya bertawa sobil haq wa tawa sobi sober salah satu caranya adalah dengan terus mencari dan menambah wawasan keilmuan untuk diri kita sendiri dalam mengarungi kehidupan di dunia yang panah ini Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah melalui perantara para rasulnya Nah maka dari itu jika kita berbicara tentang kebenaran maka sifatnya adalah mutlak Sehingga pasti bisa dibuktikan baik secara literal, historical, digital dan pastinya tidak akan pernah bertentangan dengan akal Dan hanya orang-orang cerdas dan berakal yang akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil Mana yang benar dan mana yang salah Kali ini kita akan menyaksikan bagaimana video-video ranjang ini dengan berbagai opini dan statement dari kalangan pendeta Silahkan nanti kalian komentari ya di kolom komentar apa pendapatan kalian ya Doktrin Tritunggal adalah konsep dalam ajaran kekristianan Yang menyatakan bahwa Allah itu Esa atau Satu Tetapi dalam tiga pribadi yaitu Bapak, Anak atau Yesus Kristus dan juga Ruh Kudus pribadi ketiga Menurut ajaran Katolik, Allah Tritunggal adalah misteri yang tidak dapat sepenuhnya dimengerti atau dipahami oleh akal kita manusia Jadi konsep ini diperoleh dari pengajaran Alkitab atau Kitab Suci yang dipahami oleh gereja sebagai dasar iman kekristianan Nah, Allah Tritunggal adalah satu keberadaan ilahi yang memiliki tiga pribadi Yang sama-sama kekal dan sama-sama tanpa awal Jadi, seperti itulah kualitas jemaat Kristen didikan para pendeta Dia mengatakan bahwa misteri Tritunggal itu tidak bisa dipecahkan Dipecahkan apanya coba? Dan yang menjadi misterinya itu dimana? Dia juga berkata bahwa ketiganya sama-sama kekal dan tidak berawal Sama-sama saja deh yang menjawab Salah satunya silahkan biar mantan Kristen yang satu ini saja yang menjawab ya Nah, kembali ke tadi Ketentang Pukul 7 Kita hari ini, kalau ngomongin agama Tentunya kita balik lagi ke Kitab Suci-nya Kita kembali ke Kitab Suci-nya Nah, ketika ada di Kristen itu saya sering merenung Ini agama paling menuju Semua yang ada tertulis di Kitabnya Tidak ada satupun yang dilangguin Sering saya agak-agak guyon dengan beberapa orang Saya guyoni misalnya Sesama pendeta Saya misalnya guyon tentang Kita itu Natalan Kayak malah ini ya Kalau ajang Natalan ini kayak ajang kita pamer sedang makan Sesuatu yang sebenarnya diarah di Alkitab kita Nah, kok bisa Pak? Kita sendiri ini yang sebenarnya Juga di Bukul 7 kita ngomong soal itu Kita malah seakan-akan baga dengan dosa kita Terus nanti kita jadinya Aku menyenangkanmu Terus jadi pertanyaan kita itu menyenangkan Tuhan kita Ya, kita menyenangkan Allah kita Itu versi saja jaman dulu Itu menyenangkan yang bagaimana? Karena semua perintahnya Tidak ada yang kita lakuin Nah, jadi sudah terjawab ya Tentang misteri teritunggal Yang ternyata tidak pernah ada dalilnya Di dalam Bible kalian Tetapi malah kalian imani secara membabibuta Jadi benar ya Apa yang dikatakan oleh mantan Kristen yang satu ini Nah, sekarang mari kita lanjutkan Ke video random yang ketiga Kalau minggu pun tahunya mereka jawaban ini Jadi kalau dikatakan bahwa Tuhan menciptakan bumi Berapa hari gitu ya Karena ada opsinya 6, 7, 3, 6, sampai 7 Yang gak ada opsinya disitu Jadi kalau dikatakan bahwa 99% orang Kristen salah menjawab Kalau mereka memilih dari opsi yang anda kasih Ya jelas mereka salah Karena Tuhan menciptakan bumi itu Cuma hari yang pertama saja Ya, Tuhan berkata dalam kejadian satu ayat satu Firman Tuhan menjelaskan Bahwa Allah Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Udah selesai Tapi kenapa ada hari pertama sampai yang ke-6 Karena itu adalah kola Tuhan dalam hal menciptakan Berapa hari Tuhan menciptakan bumi Ya, hari pertama lah Cuma sehari Gak sampai pun sehari Ya kan Gak sampai sehari lah itu Yang lain seperti hewan-hewan Tunggu-tungguhan Tuhan cukup berfirman saja Udah selesai Nah, jadi beginilah jawaban dari jemaat Kristen Yang menjawab dengan lugu Dan tanpa sadar Saat ia belum bertemu dengan pendetanya Tetapi setelah ia bertemu dengan pendetanya Maka jawabannya pastinya akan berbeda Dia mengatakan bahwa Yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Yesus Nah, mari kita lanjut Bagaimana video random yang keempat Pernah ada orang Islam yang tanya pada saya Kami orang Islam sudah percaya bahwa Yesus ala Nabi Tapi mengapa kalian orang Kristen tidak mau percaya dan terima bahwa Muhammad ala Nabi Saya bilang dua jawaban saya Pertama adalah Kalau kalian percaya Yesus itu Nabi Itu memang cocok dengan ajaran kitab suci Tapi bagi kami tidak ada ajaran dalam kitab suci kami bahwa Muhammad ala Nabi Lalu mengapa kami harus percaya bahwa Muhammad ala Nabi Kedua, kalau mau setara Kamu mau supaya saya percaya Sesuai dengan apa yang kamu percaya Yaitu Muhammad ala Nabi Maukah kamu juga percaya Seperti yang saya percaya bahwa Yesus ala Tuhan Kalau saya percaya Muhammad ala Nabi Saya jadi Islam dong Lalu kamu percaya Yesus Tuhan Kamu jadi Kristen dong Jadi saya jadi Islam Kamu jadi Kristen Enakan kamu dong Kenapa? Karena jaminan hidup gagal hanya dalam Yesus Nah, kalau memang mau Kita sama-sama beruntung Ya, jangan saya disuruh percaya Muhammad Kamu percaya Yesus saja Saya sudah percaya Yesus kamu juga Sama-sama percaya Yesus Sama-sama selamat Ayo, bagaimana? Akal bulus Pak Pendeta ya ini ya Sama-sama untung katanya Nah, dengar ya Pak Pendeta Ajaran kalian sendiri justru melarang Untuk berbahagia Di atas penderitaan orang lain Lalu, untungnya apa ketika kalian bersuka cita di atas kematian Yesus Di atas nyawa orang lain Kalau mau berbicara tentang untung dan rugi Justru umat Islam lah yang beruntung Yesus tercatat di dalam Al-Quran sebagai Nabi Sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab Kristen itu sendiri Yesus melarang menyebut dirinya Tuhan Dan larangan itu juga terdapat di dalam Al-Quran Justru Kristen lah yang dirugikan Karena belum mendapat izin oleh ibunya Yesus Untuk menjadikan anaknya sebagai Tuhan Bahkan ada bukti yang menyatakan bahwa Yesus Malah menolak ketika dipanggil Tuhan Jadi sudah jelas ya untuk ruginya Pak Pendeta Mari kita lanjut ke video selanjutnya Yakni video random yang kelima Jadi yang saya tanyakan begini Kenapa orang Yahudi gak percaya Yesus Tuhan? Itu karena itu menjadi sebuah pertanyaan Buat banyak orang ya Atau sebenarnya mereka ini menyembah ke siapa? Oh kalau itu ya kita bisa jelasin maksudnya gitu kan Dari 10 perintah itu Yang pertama dia mulai dengan kata Aku adalah Tuhan Alamu Yang membawa kamu keluar dari tanah perbudakan di Mesir Nah ketika datang kepada sosok Yesus Sebenarnya Yesus itu di zaman itu Belum ada konsep Dia disembah sebagai Tuhan oleh orang Yahudi Nah tuh disimak ya Pak Pendeta Dengar baik-baik Ternyata di zaman Yesus justru tidak ada konsep Tuhan yang menjadi manusia Enakan kamu dong Namun kemudian pada masa kekristenan Justru tercipta ajaran pagan Yang mempelagiat ajaran Samawi Yahudi Akhirnya jadi Tuhan-Tuhanan yang disembah oleh umat Kristen Hingga hari ini Nah video yang terakhir mari kita dengar bagaimana curhat pendeta senior ini Yang membuka kedok para pendeta di Indonesia Yang paling gila katalah hati sendiri tidak belajar firman Tuhan Cuma pakai istilah istilah menarik Percaya Tuhan bisa kaya, bisa lancar, bisa sukses Percaya Tuhan bisa kaya, bisa lancar, bisa sukses Tuhan apapun Tuhan dengar Itu ajaran setan Itu ajaran setan Setan Meskipun kutip Alkitab Tetapi tidak bertanggung jawab Dan penyelewengan pentafsir Alkitab Dalam menjadi gereja Orang, kelompok orang Kristen yang paling rakus Kelompok orang Kristen yang paling rakus Rakus Kenapa menjadi Kristen? Bisa kaya kok Itu bukan rakus apa? Apakah semua orang Kristen pasti kaya? Apa Tuhan janjikan semua orang harus kaya? Kenapa harus kaya? Lalu Lazarus menjadi pengemis Lalu orang kaya itu masuk neraka Nah, dari khutbah pendek pendeta senior yang satu ini Kita bisa mengambil pelajaran Dan tentunya menyadarkan kita Bahwa ternyata menjadi Kristen itu tetap saja masuk neraka Lalu, jika demikian Apa gunanya Yesus harus mati babak belur di tiang salib? Coba deh kalian pikirkan ya Dengan nalar dan logika sehat kalian Tetapi kau berharga karena Yesus sudah menebus engkau Dengan darahnya yang suci mahal dan luar biasa Jadi apa gunanya konsep penembusan dosa Yang dilakukan oleh Yesus dengan mati babak belur di tiang salib? Coba deh kalian simak Statement dari pendeta yang tidak mau tahu ini Saya gak mau tahu mama papamu baik atau tidak sama engkau Saya gak mau tahu kau dibesarkan oleh siapa Tapi yang saya tahu Di atas kayu salib Yesus berkata Sudah selesai! Video mana yang kiranya komentari? Pastinya pendeta dan jemaat Kristen Akan penasaran dengan komentar kalian Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Anta al-ahadu s-samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwa anna Anta al-ahadu s-samad